Hai guys, Molly disini. Hari ini aku bakal bikin video makeup dimana semua yang aku pake adalah produk lokal dengan kualitas yang oke, tapi harganya dibalas 100 ribu Oke, let's begin Aku bakalan pake jepitan dulu biar lebih enak gitu Ini jepit yang aku beli di bazar kemarin aku udah bikin videonya di TikTok Semprot dulu pake Wardah Face Mist The most important part yaitu sunscreen, jangan lupa ini pake Wardah juga, by the way tapi ini gak disponsorin ya guys, segini banyak Wardah deh ini aku suka banget karena dia itu gak terlalu berminyak kalau dibandingkan sama sunscreen yang pernah aku pake yang banana boot itu semuanya oke sih menurut aku cuma itu SPF-nya emang tinggi banget tapi enak kalau dipake ke pantai oke oh by the way ini belum azan ya guys makanya ini ngebut kan aku tadi waktu mau bikin video eh bateriku abis padahal setahu aku terakhir kayaknya bateriku masih ada dua aku pikir bakalan cukup gitu loh suka banget sama foundation dari Wardah ini karena dia itu kayak matte tapi yang matte banget terus covernya lumayan juga beda-beda ini nomor 43 kalian bisa liat aku lagi banyak jerawat di daerah dagu karena aku emang mau mens jadi foundation ini bisa meng-cover oke bertempatan emang aku mau mens biar kalian bisa melihat dia ini full cover banget guys jadi gak perlu pake concealer wow panas menyengat wow kalian bisa liat covernya kalian liat kayak gini tuh udah gak butuh kayak namanya concealer lagi karena kayak mata panda aku meskipun gak yang terlalu gelap tapi dia udah ketutup dan dia gak bikin kering sama sekali dan crack makanya aku suka banget lanjut aku pake contour tapi ini dari pencil alis Wardah aku pake yang ini karena ini jarang kepake buat alis karena alis aku warnanya agak gelap ya guys jadi tinggal pake arah gini karena dia agak basah jadi aku pakenya di bawah bedak tenang jangan khawatir nanti dia bakalan bagus-bagus sendiri oh oke wow aku jadi kayak punya tulang hidung ya oke kalian juga bisa pake untuk di cuman aku gak pake karena kayak nanti aku kelihatan makin tirus gitu kita lanjut ke bedak tabur aku selalu pake bedak tabur karena lebih ringan aja pake dari azura bedak ini lumayan high bedak ini aku pake warna yang paling gelap jadi ini lebih ke yellow undertone oke aku gak akan pake ininya aku pake kuas aja biar lebih airbrush finish hasilnya oke langsung didep dia lumayan bikin matte juga cocok banget buat sehari-hari kalau kalian kerja kantor anak-anak kuliahan pake ini aja ini muka udah super wawas banget jerawat hilang kayak pudar gitu tersamarkan ya untuk lipstick aku punya empat pilihan kalau kalian suka ada dari Wardah dari OMG dari Purbasari dari Jasmis ini warna-warna yang aku suka ya guys cuman untuk kali ini aku bakalan pake warna dua ini Wardah dan Purbasari mengingat aku nyocokin dengan blush on nya jadi kita pake yang Purbasari dulu nomor 81 ini ada kaca disini guys ah teksturnya tuh bener-bener kayak suka banget suka banget karena dia matte tapi gak bikin bibir kering untuk kalian yang suka ombre maaf aku gak bisa ombre karena aku suka bikin bibir aku lebih tebel karena kalo ombre itu bibir aku jadi keliatan lebih kecil terus pake Wardah biar aku gak mau yang terlalu orange kayak gini karena biar sedikit nude Wardah Intense Matte Lipstick nomor 4 ini juga teksturnya mirip kayak Purbasari gitu aku mau lanjut ke alis karena aku udah gatung ngeliatnya pake yang tadi dari Wardah pake warna yang paling gelap jadi caranya adalah diarsir kayak gini ke atas gini oke kayak gini pake pensil alis dulu gak apa-apa cuman ini tuh batis yang bolong-bolong gitu loh di alis aku tuh kayak yang ini untuk di bagian ekor aku bakalan pake jasmis jadi sebenernya aku tuh order eyebrow dari implora guys yang kecil itu yang terbaru itu kalo gak tau harganya 15 ribuan gitu pada saat dia dateng itu tuh aku gak tau aku dikirim salah warna dan itu terlalu mudah di alis aku dan kayak gak bakal kepake jadi aku ajukan kembalian dan aku keburu bikin video ini akhirnya yaudah aku pake yang ada aja ini dari jasmis jadi aku hanya bikin di bagian ekornya gitu guys tuh sedikit aja jangan panjang-panjang pokoknya batisannya tuh adalah ini ini adalah batisannya guys jadi jangan panjang-panjang juga setelah itu baru kita pakein Wardah yang eyebrow gelnya sambil ngeliat mana bagian yang masih kosong dan harus diperbaikin dan itu berlaku untuk alis yang sebelah kiri juga akhirnya selesai juga membuat alis ini by the way alis itu kakak adik bukan saudara kembar guys jadi ini kalo kanan-kiri aja bentuknya kadang udah beda dikit jadi yah begitulah ya sekarang kita beralih ke eyeshadow jadi ini aku pake dari Implora juga dan ini tuh disini ada warna yang selalu aku pake untuk setiap hari kalo aku mau keluar jadi biar warnanya tuh gak yang terlalu intense banget gitu ini adalah warna yang selalu aku pake nih oke ini ada kok gais warnanya tenang oke kalian bisa liat ada warna disitu jadi kalo untuk pergi yang sehari-hari dan di siang atau pagi hari itu aku suka yang natural tapi kalo misalkan kalian mau menambahkan sesuatu kayak glitter itu biasanya kalo kalian pergi malem mungkin akan lebih bagus tapi terserah sih kalo kalian mau pergi pagi atau siang terus kalian mau ngasih glitter itu gak masalah sama sekali so oke aku hanya biasanya pake satu warna aja terus sejujurnya aku tuh sudah dua bulanan ini pergi-pergi gak pake mascara karena lebih ringkes dan cepet aja gitu loh kalo lagi ngebersihin makeup jadi aku gak bisa ngasih info mascara tetapi kata Chiara lesuara makeover itu punya mascara yang bagus banget so kalian bisa cobain mascara dari makeover tapi aku ini aku lagi gak pake mascara tapi emang aku lagi emang gak punya mascara dari produk lokal so oke the last part adalah blush on beda sebenernya aku pengen banget pake blush on cream tapi aku gak punya yaudah kita pake dari implora aja ini warnanya bagus banget ini pakai ini karena sebenernya aku kalo makeup itu lebih nonjolin di warna lipstick jadi aku mau blush on nya gak yang terlalu jangan terlalu ke depan nanti keliatan cabi jadi tarik ke atas gini oke so this is the foundation look dari makeup untuk pake semua produk lokal dibawah 100 ribu by the way kalo untuk foundationnya itu lokal yang belinya di Shopee itu bener-bener kayak bisa dibawah 100 ribu jadi kayak 98, 97 oh i forgot something ini lupa-lupa ini pake deodorant ini juga dari local brand yaitu dari Avero deodorant natural deodorant balm jadi dia bentuknya kayak balm gitu guys ini dari Avero produk lokal so bangga produk lokal ya jadi untuk video ini kita bangga produk lokal karena kita diserbu oleh produk-produk Cina dari segala aspek segala bidang so yah oke guys so thank you for watching and jangan lupa like, comment, dan subscribe ketemu di video selanjutnya bye semoga kalian mendapatkan inspirasi baru dah